Yo, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai Rusia coba mendekati Indonesia Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Om Nikolai Petrushev berkunjung ke Indonesia Kunjungan dimulai 13 Desember ini Di Indonesia ia menandatangani nota kesepahaman Bidang Keamanan Informasi Internasional Sebagai mana dikutip dari pinter politik Rusia berkomitmen menestarkan arsitektur Keamanan Asia Pasifik Nikolai Petrushev dan Presiden Joko Widodo Membahas isu-isu kerjasama Rusia-Indonesia Serta forum internasional seperti G20 dan ASEAN Demikian keterangan kedudukan besar Rusia di Jakarta Aroma-aroma suka ini Benarkah Rusia mengembal semakin mesra dengan Indonesia? Sebelumnya bersama ASEAN Rusia juga mengeluarkan pelatihan militer laut Bertajuk Arnex 2021 pekan lalu Latihan yang berakhir 4 Desember ini disebut latihan yang pertama antara kedua kubu Terutama terkait latihan laut ASEAN udah bayar tadi seksi aja nih Setelah Amerika dan sekutu latihan Eh sekarang geliran Rusia Kiri muncul usulan mendangun interoperabilitas Angkatan laut ASEAN dengan Rusia Apa maksudnya? Admin juga agak ngerti Intinya kerjasama kedua belah pihak lah ya Dalam hal yang militer Kami berharap akan banyak kesempatan bagi PMIAL Untuk menjalin kerjasama dengan ASEAN dan Rusia Dalam bidang latihan dan lainnya Kata wawang risetia atmaja Komandan dan faktor ke Armada 1 Kunjungan Rusia ke Indonesia menjadi unik karena berbarangan dengan kunjungan Amerika Bahkan Amerika Serikat dan Indonesia Telah memandai tangani nokat kesetahanan Terkait kerjasama maritim dan latihan antara laut bersama Termasuk menurangi illegal fishing Jadi pekerjasama Indonesia Amerika dan Indonesia Rusia ini 11-12 lah ya Mantep nih Pak Jakowi saatnya mencantuk Luar negara ini harus dibaik-baikin memang Tapi jangan santu mereka mendukung kita ya Diikutip dari Great War MOU Ditandatangani selasa 14 Desember ini Oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi Menteri Pendidikan Mas Nabi Makarin Dan Menteri Luar Negeri Amerika Anthony Lincoln Untuk memperkuat kerjasama keamanan Kami sepatat membentuk mekanisme dialog 2 plus 2 Antara pejawat senior dari masing-masing Kementerian Luar Negeri dan pertahanan tambah ibu Retno Selain 2 negara itu sebelumnya Prancis juga sudah belak-belak ke Indonesia Untuk menandatangani sejumlah MOU Sekali lagi Indonesia lawatnya gadis cantik yang tengah diperebutkan banyak negara Yo Pak Jakowi manfaatin momentum Kondisi inilah yang salah satunya membuat lembaga timpeng Australia Menempatkan Indonesia pada posisi 9 negara terkuat di Asia Pasifik Walaupun senjata kita agak usang dan belum ada yang baru-baru Tapi pengaruh kita di kawasan makin nyata Mantap nih Lebih-lebih yang beratnya dan tak terlalu Sekian dulu untuk episode kali ini Mari kita tunggu mana yang beneran datang Sukhoi Rusia Apakah Raffaello Prancis Apakah F-15 Amerika Atau juga tiga-tiganya Tidak jadi batang Wa Salam